Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb 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 Kita diharuskan melakukan berbagai upaya Seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan Aktifitas tersebut menandai dimulainya kembali kehidupan berbangsa dan bernegara Yang lulu-lantah ketika masa pandemi Di masa new normal tersebut, dunia pendidikan memiliki peranan yang cukup penting Sebagai penunjang untuk mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Seperti sebelum pandemi COVID-19 Oleh karena itu, semua pihak khususnya guru sebagai garda terdepan dalam memajukan pendidikan di Indonesia Harus segera beradaptasi dengan situasi sekarang Para guru harus kembali menjadi sosok yang dapat diteladani oleh para siswa Agar tercipta generasi milenial yang dapat menjaga keutuhan bangsa Indonesia Kita para siswa harus sadar akan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa Yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia dan mewujudkan tujuan leluhur bangsa Indonesia Salah satunya ialah dengan giat dan tekun dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru Bapak, Ibu, Halirin yang saya hormati Menjadi seorang guru tidaklah muda Terlebih harus mendidik para siswa yang terlahir di era milenial Akhirnya, kita semua berharap dunia pendidikan Indonesia semakin baik Sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seutuhnya Guru bangkit pulihkan pendidikan Indonesia buat Indonesia maju Jayalah pendidikan Indonesia Selamat memperingati hari ulang tahun ke-77 PGRI Dan hari guru nasional Untuk seluruh guru hebat di Indonesia Sebagai penutup, izinkan saya berpantuk Wali Kota Pakar Alam, Alpian Maskoni Membangun kota bersama-sama Dirgahayulah PGRI Bangkitlah pendidikan Indonesia Anak laki-laki, anak perempuan Bermain vali di lapangan Demikian yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!